Meski memasuki bulan Ramadan aktivitas sejumlah tokoh dan kandidat, calon presiden ternyata tidak berkurang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau kesiapan res area pendopo km 456, sementara Menparekraf Sandiaga Uno meninjau kebun teh Taraju di Tasik Malaya, Jawa Barat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengecek kesiapan sejumlah tempat menjelang mudik lebaran 1444 Hijriah. Kali ini lokasi yang ia cek adalah res area pendopo km 456. Ganjar berkeliling mengecek kesiapan lokasi untuk menyambut para pemudik, mulai dari ketersediaan tempat sampah hingga kebersihan toilet. Dalam kesempatan ini, Ganjar meminta pengelola res area untuk mengantisipasi penumpukan pemudik. Dan yang kita mesti siapkan bagaimana mengatur agar mereka tidak terlalu lama. Akan tadi saya senang dari pengelola res area ini, disana juga ini, mereka sudah menyiapkan utama yang jualan, penyiapkan paket untuk take away. Sementara Menparekraf, Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke desa wisata Kebun Teh Taraju di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Nuansa pemandangan Kebun Teh dan kondisi tradisi masyarakat sadar wisata menjadi andalan desa wisata ini. Bisa menjadi referensi tujuan wisata bagi para pemudik lebaran tahun ini. Menurut Sandiaga Uno, desa wisata Taraju menjadi peluang peningkatan wisata di Jawa Barat. Jadi desa wisata Taraju harus bisa mampu menawarkan paket-paket sehingga para wisatawan yang mudik, yang mungkin ingin beristirahat dan menikmati keindahan alam, healing, sekaligus refreshing. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Udayono bertemu kelompok milenial di sebuah kafe. Pertemuan ini merupakan rangkaian safari Ramadan yang dilakukan putra sulung mantan Presiden RI ke-6 SBE ke Solo Raya dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat bawah. Ada juga yang tadi bertanya bagaimana sumber daya manusia Indonesia itu bisa semakin berkualitas karena kita ingin ke depan ini anak-anak muda kita kira-kira semakin maju, semakin produktif. Setelah hampir dua jam berdiskusi bersama milenial, Ahaye dan istri sempat menyanyi bersama sebelum meninggalkan lokasi. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Semarang dan Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan.